selamat menikmati ini ada yang namanya data analisis nah di dalam data analisis ini ini secara otomatis kita bisa melakukan analisis ANOVA di dalam aplikasi Excel tapi harus dipastikan sudah ada kalau belum ada kalau belum ada kita bisa masuk ke menu option dan kita pilih add-ins kemudian di bagian bawah ini manage Excel add-ins kita klik go dan jangan lupa kita centang analisis tool pack analisis tool pack video itu yang paling penting untuk menghadirkan menu data analisis di dalam Excel tinggal kita klik ok untuk kawan-kawan sekalian saya sudah sediakan pada deskripsi saya sudah sediakan link file Excel disitu sudah berisikan formula-formula yang bisa Anda jadikan latihan di rumah kebetulan pada file yang saya berikan adalah memang untuk RAL RAL 4 kali 3 dengan ulangan 10 ini bisa dilihat disini jadi saya sudah menyediakannya silahkan di download ya ini di dalam file ya kalau Excel itu sudah saya sediakan sheet master ya ini bisa digunakan untuk seterusnya nanti bisa diubah-ubah angkanya nah kalau kita mau meng-copy sebabkan kita punya beberapa parameter disini saya sediakan contohnya adalah panjang akar masih blank ini nah kita mau copy seluruh data ini ke sheet yang untuk panjang akar itu kita bisa lakukan cara seperti berikut ya letakkan kursor disini kemudian kursor kita taruh di tengah-tengah bisa yang penting di tengah ya kemudian pencet bersamaan control plus A seperti ini kemudian kita copy oke kemudian kita kearahkan sheetnya ke panjang akar kita taruh saja di pojokan gini dan kita paste persis sama tidak ada yang bisa dilihat disini kenampakan dari file yang sudah saya sediakan ya jadi seperti ini ya ini memang dibentukkan untuk RAL ya dengan dua faktor namun untuk video pertama ini saya akan memberikan contoh untuk kombinasi perlakuannya jadi ini bisa diganti label perlakuannya dan al-kain jadi Anda bisa lihat disini ya ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari penentian mahasiswa saya ya tentang panjang akar pada planlet kultur jaringan di laboratorium ya dia menggunakan banyak sekali ulangan hingga 10 ya nah yang kita akan bahas di part 1 ini di video part 1 ini adalah perlakuan kombinasinya nah untuk kawan-kawan sekalian bisa mengubah nama perlakuannya bila Anda memiliki perlakuan sampai 12 perlakuan seperti ini dan Anda bisa mengganti angkanya yang ada disini bisa tinggal silakan Anda ganti sesuai dengan data yang Anda miliki namun demikian bahwa formula yang saya berikan di deskripsi saya berikan linknya itu memang hanya untuk 4 3 kali 10 namun bisa dimodifikasi bila kawan-kawan mau untuk belajar lebih banyak lagi tentang Excel perancangan percobaan menggunakan Excel ya formula ini memiliki beberapa syarat untuk penggunaannya yaitu yang pertama ketentuannya adalah bagian kuning ini bisa diubah-ubah jika berwarna kuning bisa diubah-ubah jika berwarna hijau tidak bisa untuk diubah itu adalah persyaratan dari penggunaan formula yang sudah saya setiakan ini di dalam kita coba untuk yang yang pertama adalah meng-copy seumpama kita sudah memiliki data mentah dengan memiliki perlakuan yang sama sampai 12 perlakuan kemudian diulang hingga 10 nah itu kita bisa copy kalau dia kebetulan memiliki kombinasi perlakuan yang sama tidak usah kita copy kita cukup meng-copy angkanya saja copy kemudian nanti kita akan masuk ke formula yang sudah saya setiakan kita copy ingat kita menggunakan copy paste value untuk keamanan jikalau ternyata data mentah yang kita copy itu sudah mengandung usur formula atau rumus 123 atau value itu akan lebih aman nah kemudian yang kedua ketika kita akan mencari bagaimana tentang ANOVA yang kita klik pertama kali adalah data menu data kemudian kita pilih menu data analisis karena disini adalah RAL dalam laboratorium kita pilih yang single faktor karena tidak ada blok hanya ada ulangan kita jangan lupa masukkan range-nya seperti ini sesuai dengan yang saya pilih ini kemudian group by jadi yang kita jadikan perlakuan adalah kebetulan yang saya rancang ini adalah perlakuannya barisnya A0B0 baris ke sana A0B1 baris ke sana seterusnya sampai A2B3 adalah baris dari kiri ke kanan kalau dari atas ke bawah itu namanya kolom jadi kita centang terus baris jangan lupa dicentang untuk level inverse kolom nah kemudian untuk output-nya kita jangan lupa karena kita ingin dalam satu data file data satu file itu kita output range-nya kita klik saja kita pilih nah disini sudah saya berikan disini sudah saya berikan tempat untuk Anda menaruh range output kenapa saya sudah memberikan tempat karena tempat ini nanti akan berhubungan dengan hasil ANOVA yang secara otomatis akan mengetahui kriterianya itu seperti apa klik disini kemudian kita ok ok ini hasilnya adalah hasilnya nah ini adalah sumber keragaman ada dua between groups dan within groups nah between groups ini kalau kita lebih mengenalnya dengan istilah perlakuan perlakuan yang kita jadikan grouping tadi ya perlakuan kemudian within group itu yang kita sebut dengan valid atau error ini ada beberapa istilah seperti SS ya sum square ya atau jika jumlah kwadrat DF degree of freedom atau derajat bebas MS atau KT kuadrat tengah dan F P value dan F critical atau F table disini adalah F table 5% ya karena kita tadi menggunakan alpha alphanya 0,05 kemudian ini adalah kriteria kriteria adalah yang dimaksudkan dengan bila bintang itu adalah significant difference atau berbeda nyata bila nanti tidak berbeda nyata kita menggunakan istilah NS atau non-significant oke coba kita lihat nah ini secara otomatis akan berubah sendiri nah ini dalam formulanya seperti ini nah ini adalah interpretasi dari yang ada di bawahnya keterangannya ada dua kriteria namun semuanya sama kesimpulannya sama kita bisa memilih salah satu ketika kita menggunakan patokan p-value p-value itu ketika lebih besar atau sama dengan 0,05 ini alphanya nah itu dia akan NS atau non-significant begitu pula ketika kita menggunakan patokan f-bitung dan f-tapil nah ketika f-bitung itu lebih kecil atau sama dengan f-tapil atau f-critical dia adalah NS nah lagi-lagi dalam file yang saya sudah berikan linknya itu semuanya akan otomatis berubah nah untuk perbedaan perbedaan nyatanya atau signifikan difference saya menggunakan lambang bintang ini yaitu jelas kebalikan dari kriteria yang tadi saya sebutkan apabila p-value nya lebih kecil daripada 0,05 atau f hitung lebih besar daripada f-tapil maka dia adalah signifikan difference signifikan berbeda atau berbeda nyata nah ini sudah jelas bahwa data ini mengungkapkan adanya perbedaan nyata dan perlakuan harus dilakukan uji nanti oke seperti itu dulu untuk video part 1 silahkan ikuti video part 2 silahkan ikuti videonya di part 2 tentang interaksi dari dua faktor ya faktornya tadi faktor pertama yaitu 4 ya dengan taraf 4 dan faktor kedua dengan taraf 3 menggunakan 10 kali ulangan nah disamping itu pula silahkan bila ada beberapa kasus pada perancangan percobaan khususnya di ilmu ilmu pasti atau eksakta atau petanian jangan ragu-ragu untuk memberi saran atau mungkin bila memang sangat mendesak silahkan anda kirim link file excel-nya insyaallah kita akan membuatkan video tutorial tentang rancangan percobaan gitu terima kasih Terima kasih.